Dan kalau kita zoom di sana terlihat clock tower itu Di atas sana yang agak lampu-lampu hijau itu Maka di bawahnya itu adalah Masjidil Haram Jadi kalau kita sudah berada di sini Jika ingin sholat tinggal melihat arah jam raksasa yang di atas sana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Has Semua saudara kami dimanapun berada kami syafa dan kami doakan Semoga semua sehat dalam lindung Allah SWT Amin Allahumma amin Malam hari ini sekarang ini kita berada di Muzdalifah Seperti yang terlihat lautan manusia di sini Untuk melaksanakan mabit ataupun bermalam Karena itu jemaah-jemaah kita lihat pada istirahat tiduran di situ Dan kemudian sambil mengambil Batu-batu kerikil di sini Jadi kerikil-kerikilnya itu Ada yang disediakan langsung oleh maktab Saya sudah dapat ini Langsung satu kantong ya sudah disediakan Jadi tinggal kita bawa untuk melontar jumrah Atau ada sebagian jemaah itu ngambil di sini tuh Seperti yang terlihat Di situ ada batu-batu kerikilnya ya Nantinya semua di Muzdalifah ini ada batu-batu kerikil Seperti ini Yang bisa diambil untuk dibawa melontar jumrah Ini juga ada di sini Jadi sangat banyak ya Jangan juga nanti khawatir Kekurangan batu Kalau anda sudah berada di Muzdalifah Dan Masya Allah Kita lihat di sana itu Sangat banyak jemaah ini Yang mabit ataupun bermalam di Muzdalifah ini Karena merupakan wajib haji Yang mesti dilaksanakan tentunya Yang tadi sebelumnya Mereka berada di Padang Arofah Ada perbedaan yang bisa kita lihat Yang pertama kalau di Arofah itu Ada kemah-kemah yang disediakan Tentu ada karpetnya di sana Ada tenda-tenda kemah-kemahnya Disediakan juga di sana Makanannya ya Namun kalau di Muzdalifah ini Seperti yang terlihat Memang tidak ada kemah di sini Tidak ada Tenda-tendanya di sini Maka ibarat kata jemaah itu hanya beratap langit Ini saudara Dan Ada memang karpet-karpet Merah seperti ini Tempat Istirahat para jemaah Seperti itu Namun tidak semua di Muzdalifah ini mencukupi Karpet-karpetnya untuk para jemaah Karena itu ada jemaah yang membawa tikar sendiri Seperti ini tuh tikar lipat Ya disitu juga ada Dan ini Kemudian kita lihat juga disediakan Ada disini air minum Seperti itu Dan Malam hari ini kita lihat Sangat luar biasa padat disini Karena Normalnya kembali kuota-kuota haji Untuk seluruh dunia Sehingga kita lihat Muzdalifah ini Sesek dengan lautan manusia Sampai ke hadapan ini saudara Terus disana ya Ini belum selesai juga Pengangkutan jemaah dari Arafah Karena kita lihat Bis-bisnya itu masih pada datang disana Itu bis Masih membawa para jemaah dari Padang Arafah Menuju ke Muzdalifah ini Ada bis tarotu dinamanya bolak-balik Di saat mereka sudah bawa nanti Jemaah itu dari Arafah disana Sekitar 4 sampai 5 kilometer Jadi turunkan di Nomor-nomor sesuai dengan maktabnya Dan kemudian Jemaah masuk ke area Muzdalifah ini Dan seterusnya Mereka akan bermalam Dan bis itu akan Kembali ke Arafah ya Untuk menjemput jemaah yang masih berada di Arafah Untuk dibawa ke Muzdalifah ini Selesai nanti jemaah ini bermalam Dan seterusnya Kalau tadi Pintu masuknya disebelah sana itu Seperti bis yang terlihat Itu semua pintu-pintu masuk ya Di area sana Maka pintu keluarnya ada dari sini Yang ada atap biru Dan nanti jemaah-jemaah yang sudah selesai bermalam Mereka akan Mereka akan dibawa bis lagi Melewati pintu keluar itu semua Mereka ke sana Untuk dibawa kemudian menuju ke Mina Dan seterusnya sampai nanti di Mina Mereka akan istirah sebentar Dan seterusnya untuk melentarkan batu Yang sudah diambil di Muzdalifah ini Seperti ini Inilah dia rangkaian Perjuangan haji itu saudara Agar nanti saudara bisa lebih paham Seperti apa Perjuangan daripada pelaksanaan Ibadah haji itu Di Muzdalifah ini juga Ada disiapkan Di sana toilet Jadi jangan khawatir nanti ya Ada toiletnya juga di sini Ya bahkan tentu Mengikut apa yang dilakukan Nabi SAW Nabi dahulu di saat bermalam di Muzdalifah ini Sekaligus Nabi melaksanakan Salat maghrib dan isyanya di sini Jadi kita pun Kalau sudah selesai dari Arafah Sudah tiba Biasanya waktu maghrib Itu jemaah akan diberangkatkan ke Muzdalifah ini Maka bisa menjemaah takhir di sini Salatnya Di Muzdalifah Ini dia tuh Masya Allah Lautan manusia Kamera tidak bisa mengambil gambar semuanya ini Karena sangat luas Muzdalifah sampai ke sana Kemudian Ke sana juga ini Lautan manusia Yang sudah bermalam di Muzdalifah Dan Kalau kita zoom di sana Terlihat clock tower itu Di atas sana yang agak lampu-lampu hijau itu Maka di bawahnya itu adalah Masjidil Haram Jadi kalau kita sudah berada di sini Jika ingin sholat Tinggal melihat arah jam Raksasa yang di atas sana itu Oke Dan kita menghadap Qiblat di sana tentunya Untuk pelaksanaan Sholat kita Oke ini Sambil kita lihat dulu Bagaimana ini Jumaat-jumaat yang sudah bermabit di sini Ataupun beristirahat di sini Masya Allah Tuh Sangat rame nih segera Sampai ke sana itu Sungguh luar biasa ini Haji di tahun ini ya Tinggal menanti Kemperangkatan mereka ini Menuju ke Mina pastinya Juga masih ada di sini Batu-batunya Oke Ini adalah gambaran Daripada pelaksanaan Ibadah haji itu Malam 10 Zulhijjah Di sini Jemaah haji Kalau misalnya Anda tidak mengikuti Pelaksanaan ibadah haji Maka Anda pada hari ini Paginya itu Akan melaksanakan Sholat Idul Adha Tapi Jemaah-jemaah haji Masih Sibuk dengan penyelesaian Wajib haji Seperti ini Maka tentunya Jemaah-jemaah haji ini Masih dalam Perjalanan hajinya Hingga Mereka selesaikan tentunya Madik di Musjid Dari Fahim Oke Kita coba lihat dulu Kehadapan Seperti apa Bagian dari Pintu keluar Pintu keluar Dengan naik Bisa lagi nanti Para jemaah Menuju ke Mina Ini yang sudah bersiap teringat Akan Meninggalkan Musjid Dari Fahim Itu dia Terus tulisnya nanti Menuju ke Mina Naiknya nanti Dari sana itu Ini sesuai dengan Maktab Maktabnya juga itu Maktab 55 Jadi nanti Pastikan Anda juga Keluar dari Nomor yang sudah Ditentukan disitu Nomor Maktabnya Dituliskan Karena tadi Di saat masuk Dari sana itu Juga di sana Ada Maktab Nomor 55 Misalnya Demikian juga dengan Maktab-maktab lainnya Nomor-nomornya Sini juga ada Dan disana juga Ada Maktab 54 Itu menjadi Pintu keluarnya Dan jemaah-jemaah Juga sudah Bersiap disitu Akan keluar Bersiap untuk Naik bis Menuju ke Mina Seperti ini Situasi Terkini yang ada Di Musjid Dari Fahim Kami doakan Semua para penonton Baik yang di Indonesia Malaysia, Singapura Di negara-negara lainnya Semoga Anda juga nanti Insya Allah Bisa melaksanakan Ibadah Haji Dan nanti akan Bermalam Di Musjid Dari Fahim Bagian daripada Wajib Haji Semoga Kita semua Dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dulu video ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika ada kesalahan Kesilapan Kita pamit Dari Musjid Dari Fahim Jangan lupa Untuk di Subscribe Like, Comment Dan di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh